Salah satunya ada anak beja demi tomat. Nah, ini yang sebenarnya lagi rame dan marak dibicarakan banyak orang. Ya apapun alasannya, katakan tidak untuk narkobas. Tujuh? Tujuh! Lihat, kita lihat nih ada rangkuman videonya. Kita lihat videonya ya. Rangkuman kesekolahan ya. A-amu pipis. Satu hotel yang ada keluarganya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita menangkap dua orang tersangka, itu atas nama P sama D. Inilah kondisi Excel Matthew yang terbaring lemah di ruang rawat inap sebuah rumah sakit kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pasa mengalami insiden penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Oknum Satuan Narkoba Polresta Bandara, minggu dini hari lalu, Excel langsung dilarikan ke rumah sakit tersebut. Sementara pihak kepolisian seperti dilansir beberapa media online, berdali jika penangkapan Excel terkait dengan pengembangan dari kasus penyelundupan narkoba dari Malaysia. Excel diduga memesan narkoba jenis Happy Five dari temannya melalui telpon. Namun Excel maupun ayahnya membantah jika putranya tersebut terlibat narkoba, sebagaimana dihempuskan pihak kepolisian. Menjadi pemakaian narkoba jenis ganja dan sabu sejak setahun terakhir, hingga berujung berurusan dengan polisi, menjadi pukulan telak bagi Amar Zoni. Pasalnya, selain harus mendekam di ruang tahanan, Karir Amar sebagai pemain sinetron pun terancam terhenti. Ada pesan nggak dari Raffi? Aduh, ada yang amat sepaham saya. Jadi, mudah-mudahan masalahnya terpasasat. Yang paling penting, keluarga selalu mendoakan, teman-teman selalu mensupport, karena yang namanya setiap masalah pasti ada jalan keluar. Ada tipsnya dari Raffi untuk menghindari... Ya, itu dia. Jangan salah bergaul, jangan salah memilih teman, yang paling penting dekat sama keluarga. Kayaknya pengalaman pribadi.